Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan mungkin video tutorial bagaimana cara merakit PS3 atau mungkin memasang kembali PS3 ya, yang udah dibongkar dan disitu ada bagian-bagiannya disini ada kipas, mungkin gak keliatan ada power supply-nya, ada blue reddish-nya, ada bagian belakangnya atau mungkin ya, untuk cocoloknya ya dan disana ada besinya, dan disana juga ada yang ini adalah, mungkin gak keliatan ya, ini udahlah untuk si cooling-nya ya, PS3 yang kipasnya tadi nanti nyimpen disini dan ini adalah mungkin bagian-bagian seluruhnya, ini memang rangkaiannya agak lumayan gampang juga sih dan gak terlalu banyak juga yang untuk ininya, untuk bahan-bahannya yang untuk dirakitnya, dan ini motherboard-nya kalau misalnya kalian penasaran juga disini kita akan lihat ya, disini bagian-bagiannya, tapi jujur ini lumayan lebih kompleks dari yang PS4 ya kayaknya, nah ini mungkin ini nanti saya akan bikin konten PS3 ya dan ini, tapi PS3 ini yellow ya mungkin disini nanti saya akan ganti dulu token ini-nya, ya mungkin ini saya akan ganti, menunggu barangnya datang dulu dan langsung aja kita akan merakit PS3-nya oke pak, jadi untuk merakitnya disini saya menggunakan obeng yang sebesar ini pak ya untuk ininya, jadi ini emang obengnya gede ya ini gede dan ujungnya hitam saya disini menggunakan yang obeng yang ujungnya hitam ini karena sengaja biar bautnya kalau dibuka nggak rusak dan bisa membuka baut yang selek atau yang aus ya dan langsung saja disini kita akan merakit ya, yang pertama disini mungkin kita akan merakit ininya dulu ya yang ini, ya kan besi yang ini disetambah yang ini ya untuk bagian bawah dulu deh ya disini kita akan pasang seperti ini ya kalau nggak salah saya juga lupa ya kayak begini dan disini kita akan baut ya, disini ada bautnya itu kalau misalnya kalian merakit PS3, jujur udah dipermudah sama pembuatnya karena disini ada semacam yang kayak tanah-tanah panah kayak begini untuk pasang bautnya ya dan disini kita akan mungkin kita akan ke pinggirin dulu motherboardnya disini kita akan pinggirin dulu plastik ini dan disini kita akan merakit si ini ya disini kita akan pasang semua bautnya ini saya udah simpen juga di kotak ini biar gampang juga bautnya biar agak hilang-hilang gitu ya kita akan pasang disini satu tapi kalau misalnya kalian mau lebih cepat juga kalian bisa menggunakan bore ya jadi biar untuk memasangnya itu biar lebih cepat tapi disini saya lebih enak pakai obeng sih ya biar lebih kerasa gitu masangnya kalau itu pakai bokeh kayak gitu kalau cepat jadi ya nggak enak sayangnya gitu disini kita akan pasang semua bautnya ada berapa nih 5 mungkin 5 kau sebat oke sepertinya sudah semua ya terpasang dan cukup gampang banget untuk masangnya dan selanjutnya disini kita akan memasang kipasnya ya dan ini jujur sebelumnya ini sangat-sangat kotor gitu dari besi dari plastik dari semuanya tapi disini saya sudah bersihin kipasnya sudah saya bersihin karena saya beli di teman saya Pak ya pesnya ini yang udah mati yang udah yellow tapi saya beli aja gitu ya karena ya kalau saya sih untuk coba-coba bikin konten untuk youtube sini kita akan pasangkan tapi ini belum pas ya si pindihnya nah sampai pas aja ya sampai yang ininya disini sini-sini-sini pokoknya sampai semua bolongnya tuh sampai kena semua ya ke dalam pasang ini mungkin yang pendek-pendek dan disini kita sudah beres merakit coolingnya dan jujur ini gila berat banget ya untuk coolingnya doang gitu ini kita masukin kesini yang nanti kesini kalau nggak salah kalau saya nggak salah juga sih ya nah tapi mungkin disini kalian harus mengaplikasikan atau mungkin menggunakan pasta ya cuman saya males pakai pasta karena nanti juga saya mau bongkar lagi PS-nya karena untuk video tutorial atau mungkin bahan di channel saya itu belum beres ya disini kita akan menggabungkan besinya tapi besi ini saya lupa belum dibersihin gitu ya kemarin dan disini kita akan pasangkan ya besinya kesini ya disini pasangnya kayak gini ya ini bagian bawah ya saya lupa eh kayaknya ini bagian bawah dari marklebotnya atau bagian atasnya sebenarnya ya disini kita akan masukin ininya ya seperti ini saja ya kan kita masukin disini kita akan pasang seperti ini dan sudah pasang juga seperti itu dan disini kita akan pasang yang bagian bawahnya ya atau mungkin yang bagian ini ya disini kita akan pasangnya seperti ini betul tutup 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 pasin nah disini ada bagian ya yang harus dimasukin dari ininya jadi antara besi yang atas dengan yang bawah itu harus masuk ya disini jadi ya ini memang harus agak sedikit mengelakai usaha gitu ya masuk seperti itu jadi sudah masuk kita kabelnya disini kita akan masukkan besinya seleksu dan ini ada besi untuk untuk semacam pilar kecil disini jadi untuk masukannya harus masuk kesini masuk ke bagian bolong ini disini kita akan masukkan jangan-jangan saya salah salah masukkannya jangan dulu yang atas jangan-jangan yang bawahnya dulu ya jadi yang bawahnya kita harus masukin dulu sampai benar-benar masuk nah oh ya benar ternyata benar yang bawahnya dulu karena saya jujur belum pernah merakit PS3 ya sebelumnya maaf-maaf disini kita yang bawahnya udah beres ya kan disini kita akan bagian atasnya ya disini kita akan pasang seperti itu saja dan disini kita akan seperti ini ya seperti itu dan kalau misalnya tadi ya kalau misalnya kalian mau aplikasikan thermal face atau mungkin pasta itu bisa tapi disini saya tidak mau karena nanti saya akan bongkar lagi PS3-nya belum meres sabar nah disini ada kabel yang harus kalian colokkan disekitar ini ya nah sekitar sini nih kalian sekitar sini untuk adalah kipas ya kalau nggak salah sih ya tapi ini pinnya 3 sih untuk kipasnya kayaknya benar-benar dan disini udah tercolok ya dan disini kalian sebenarnya udah bisa pasangkan seperti ini untuk ininya kita akan pasangkan di casingnya casingnya seperti itu pasangkan tapi kayaknya sih ya kayaknya plastik ini dulu ya untuk yang dipasangkannya kayaknya bentar atau mungkin bisa gini kayaknya benar-benar ke plastikan dulu deh jadi ini untuk mencabut motherboardnya gitu ya untuk atau memasangnya kalian bisa dengan balikan seperti ini dan kalian tahan gitu ya jangan jadi jangan dibalikin tapi nggak ditahan nanti kebanting gitu ya lebar rusak gitu bisa ada yang ya mungkin ada yang rusak gitu ya sayang disini kita akan simpan seperti itu ya kan simpan seperti ya seperti contohnya seperti ntar saya simpan dulu ini dan disini kita akan pasang ya kayak gini saja jadi ini pasangnya dari atas ya kalau nggak salah sama kayak PS2 juga gitu untuk kipasnya bisa pakai kipas PS2 ya dan setelah terpasang seperti itu telah terpasang sempurna ya kan tidak kemana-mana dan tidak copot lalu kita akan memasang si motherboardnya dari atas ya kita mau pasang ya atau mungkin ini harus dibaut dulu ya saya bentar saya lupa deh ya kalau nggak salah sih harus ada yang dibaut mungkin dibautnya nanti ya kalau nggak salah sih nanti ya bukan sekarang dibautnya jadi nanti disini akan dibaut ya dari casingnya langsung dan disini kita akan langsung coba pasang ya kan semoga aja saya nggak salah karena saya nggak ngeliat kemana-mana saya nggak ngeliat ke Youtube ngeliat-ngeliat kemanapun saya cuma pasang seingat saya aja ya kan kita akan pasang sesuaikan dengan baut deh jadi bareng dengan ininya ya jangan-jangan saya curiga gitu nah contohnya kayak begitu kayaknya seperti ini sih ya pasangnya dan sini kita akan sesuaikan ya seperti itu ternyata betul nggak pasangnya kita gini kurang plus oke jadi seperti itu ya caranya dan disini sebenarnya ya sebenarnya disini ada penjepit prosesor disini jadi penjepit ini ya kan penjepit ini tapi disini saya nggak akan pasang penjepitnya karena disini saya PS3-nya ini bautnya itu udah rusak ya mungkin udah selek jadi saya nggak akan pasang karena jujur kalau misalnya nggak bisa dibuka jadi beresiko juga sipa ya nah jadi mungkin disini kita akan lewatin untuk yang ininya cuman kalau misalnya kalian bautnya masih bagus silahkan pasang gitu ya disini karena bautnya udah selek disini saya akan memasang langsung saja akan pasang si ini ya power supply nah power supply-nya ini kalian bisa colokkan ke mana ya saya lupa ke sini ya ke sini kalian colokin atau mungkin yang ini ya yang bagian depan ini mungkin kalau nggak salah bagian depan ini sih kalau nggak salah ya coba bentar disini kita akan pasangkan sesuai jadi yang ini yang bolong dua ini kita akan colokkan ke situ ya kan jadi seperti ini dan disini kita akan ya kita akan pasangkan seperti itu saja dan kalau misalnya colokin ke sini masuk sini sini masuk nggak 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 masuk ya jadi bener di yang sini ya untuk ininya kita akan masukkan saja langsung dan disini kita akan pasang mungkin ya langsung si blu-ray disknya dan disini kita akan pasang seperti itu saja dan kalau nggak salah ini ada yang harus dibaut ya kalau misalnya ini dilewatin oh ya bener berarti emang aku sedang dibaut saya lupa saya melewatkannya dan disini kita akan cabut dulu saya lupa untuk tidak cabutnya kita akan cabut dulu ini kan saya cabut disini kita akan bautin dulu karena saya juga lupa gitu udah lumayan lama untuk membongkara PS3 ini disini apakah kita harus menggunakan baut yang panjang ini ya kan apakah bisa ya bisa ternyata untuk baut yang itu kita akan menggunakan baut yang agak panjang ya disini kalau nggak salah yang depan ini nggak dikasih baut deh sama itunya dari awalnya kalau nggak salah sih saya kesan ini aja ya kan berarti bautnya kurang panjang ya untuk itunya coba disini saya pasang disini ini masih kurang panjang apakah ada baut yang lebih panjang lagi sepertinya ada disini bautnya lebih panjang ya sama lagi sama lagi bautnya pak disini kita akan pasang dulu ke yang lain oke seperti itu saja disini kita akan pasang mungkin kalau misalnya yang tidak ada tanda panah berarti sepertinya memang tidak harus dipasang ya jadi maksudnya nanti kita akan pasang dari atas ya atau mungkin dari bagian casing sepertinya sepertinya gitu ya karena saya masih tidak terlalu paham untuk PS3 ini oke sepertinya mungkin tadi saya ada baut-baut yang kebalik ya mungkin jadi baut yang tinggi saya pasang mungkin di baut yang jadi jadi baut-baut yang tinggi harus dipasang di baut yang pendek saya mungkin ya tadi jadi ini tidak ada yang tidak bisa masuk gitu ya atau mungkin ada yang kurang gitu ya bautnya sepertinya saya ada yang salah gitu cuman saya ya maklumin aja gitu ya karena saya bukan si PS3 yang profesional gitu bukan yang bener-bener ini cuman saya mencoba saja gitu ya coba untuk bisa gitu ya ini baut yang ini tidak masuk-masuk bautnya padahal tinggi oke lah jadi mungkin kayaknya gitu doang ya mungkin untuk yang bagian ininya kalian masih tidak bisa dipasang mungkin disini saya akan menggantinya langsung ke pasang komponen seperti ini seperti ya power supply gitu ya disini kita akan pasangkan sesuai ada sesuai ini ya sesuai kayak ada semacam kayak apa ya kayak semacam yang ke atas-atas itu jadi kalian cocokin aja sesuai bolongnya jadi mempermudah kalian juga sih sebenarnya disini kita akan colokin ya langsung si ininya power supply dari listrik langsung dari arus AC ke power supply ya dan disini kita akan mungkin langsung memasangkan ininya untuk wifi ya ini kalau gak salah cuma saya gak tau juga sih dan disini kita akan pasangkan seperti seperti ini ya kan ini kabel ini kemana bentar kalau gitu atau kabel ini ke belakang oh ya benar kalau itu ke belakang dan ini kesini ya kan seperti ini dan disini kita akan pasang dan hati-hati aja untuk yang bagian item ini ya kan kalian kalau misalnya ini bagian item ini hati-hati aja karena ini sangat rapuh dan bisa patah ya kalau patah jujur ribet gantinya mungkin gak bisa diganti mungkin ya cuman kalau misalnya yang mau diganti silahkan juga sih kalau misalnya kalian bisa gantinya malas untuk gantinya kalau misalnya patah gitu ribet bener disini kita akan baut diangkat mana-mana seperti itu saja dan disini ada baut satu lagi oke jadi sudah terpasang gitu ya dan disini kita akan pasangkan si blu-ray disk reader blu-ray disk reader sini kita akan pasangkan seperti ini mungkin kurang masuk ya mungkin sudah mentok seperti ini oke jadi sepertinya cukup segitu doang ya untuk itunya dan disini kita akan pasang ininya kabarnya kita akan kebawahin jadi ada bagian bawah seperti ini ini kita akan kebawahin saja tapi maklumin aja kalau misalnya nggak kelihatan gitu ya karena biasanya record ini sendiri pak ya nah seperti itu saja ya kan tapi ini apakah tidak harus dibaut sedius nih ini kita akan pasangkan di bagian sini bagian depannya gitu ya untuk blu-ray disk nah disini kita akan pasang seperti itu saja tapi ini nggak ada baut ini sebentar dulu nih apakah tidak ada baut oh ada pak jadi ini ada baut untuk ininya kayaknya ini baut yang panjang ini deh baut yang panjang ini untuk di bagiannya kayaknya sampai nggak sampai sampai loh coba di mana ini 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 memang saya lupa gitu ya dan disini kita akan panjang kita akan pasangkan gitu ya ini seharusnya ada baut sih atau mungkin nanti ya bautnya dari baut yang atas juga nggak tahu sih dan sini kita akan pasangkan yang ininya yang bagian ini yang ini yang bulat ini adalah untuk listrik ya dari listrik AC seperti biasa disini kita akan pasang oke oke jadi disini oke jadi disini kita akan pasangkan ya bagian yang ini ya kan jadi bagian yang ini yang bulat ini kita akan pasangkan langsung ya kan seperti itu saja dan mungkin disini ada lebih ya ada lebih baut berapa tuh 1, 2, 3, 4 4 baut mungkin nggak terpasang ya sampai saya mungkin disini ada ini ya kan ntar mungkin bautnya 4 nya itu disini mungkin 2 ya kan 2 udah habis oke jadi yang bagian sini udah terpasang dan yang satunya lagi teh tadi teh harus nyamah ada wifi ya oh ini wifi ini wifi sini kita akan pasang seperti ini nah dia ada batasnya jujur untuk PS3 ini atau mungkin untuk PS gitu ya berakitnya cukup gampang banget jujur untuk betulnya sini kita akan pasang wifi nya nah seperti itu saja jadi ini memang gampang untuk berakitnya jujur ini nggak harus ribet-ribet sih karena udah ada petunjuk-petunjuknya juga dari PCB dari yang lain-lainnya untuk yang mana gitu yang harus dibongkar dan mana yang harus dipasang gitu ya ini kita akan pasang segera itu saja kok ya kan tapi ini nih yang masih curiga saya nih ini kok longgar banget ya ini nggak ada bautnya untuk ini atau mungkin bautnya ini kayaknya sih dari atas ya dan persisa dua baut ya tiga mungkin saya nggak tahu yang lewat yang mana dan disini kita akan pasang bagian atas ya nah bagian atasnya ini disini ya kan jadi kalian masangnya dari depan dulu ya kan udah sampai semuanya terpasang baru kalian tekan macam tekan kayak gitu ya disini kabelnya ada yang keluar jadi jangan sampai keluar kabelnya jadi ya biar tidak menghalangi PS nya biar tertutup ya nah jadi udah klop-klop dan disini kita akan pasangkan baut-bautnya ya baut-bautnya itu yang ini dulu ya kan jadi yang untuk tadi disitu saya takutnya ini copot gitu ya yang disitu ya kan jadi saya pasang duluan oke jadi kayaknya udah terpasang semua ya untuk bautnya dan kalau disini mungkin ya kalau misalnya kalian mau pasang ininya jadi arah seperti ini dan kalian pasangin ya kan sampai terpasang sedikit ya kan nah kayak gitu lalu kalian dorong nah lalu kalian dorong dan tinggal kalian pasang baut yang sebelah sini ya tapi karena disini saya bautnya gak ada gitu ya hilang juga dan karena disininya sudah patah gitu ya disini udah patah jadi gak bisa dipasang baut ya jadi ya kayaknya cukup sekian doang untuk video tutorialnya dan disini mungkin kita akan mencoba untuk menyalakan PS3 nya ya tapi disini saya gak nyalain tanpa harddisk dan disini mungkin kita akan mencoba untuk menyalakan dan ini PS3 nya ya mungkin belum saya betulin juga jadi disini kita akan mencoba nyalakan apakah sukses atau tidak nah disini kita akan nyalakan nah dinyalakan apakah nyala gitu ya disini nyala ya kalau misalnya kalian bisa ngeliat juga disini disini kita akan nyalain nah udah gitu kan udah bunyi nah kayak gitu pak ya disini kita akan nyalain nah jadi ini PS3 nya yellow nah tapi disini PS3 yellow nya ini ada jeda ya jadi nanti saya akan coba benerin untuk mengganti tokennya ya atau mungkin ya mungkin kalau misalnya tokennya gak bisa saya mau nyobain untuk menjumper mungkin dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya saya reda turam kasihan dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax